Satu ada ikhtiar bumi, dua ada ikhtiar langit Satu ikhtiar apa? Bumi, dua ikhtiar apa? Langit Ahilman, ikhtiar bumi apa? Ihtiar bumi itu kerjanya, silahkan Yang dagang-dagang dah, yang tani-tani dah, yang punya kebon-gebond dah silahkan Yang punya sawah, silahkan nyawa dah, kerja tuh, kerja Yang kemudian profesional, ASN atau apapun itu, ayo kerja, kerja, itu dunianya Tapi ingat, jangan lupa kita mengetuk pintu langit, apa? Ikhtiar uhrawinya dikuatin, apa diantaranya? Takwa Kan jelas kata Allah Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Allah Akan tunjukkan jalan keluar Segede apapun masalah kita Sebesar apapun masalah kita Kalau kita bertakwa ke Allah Allah bukakan jalan keluarnya Bukan hanya itu Allah akan berikan rizki Dari jalan yang tak pernah disangka-sangka Jadi gimana Ustaz? Ayolah Kalau kita pengen rizki kita mudah Rizki kita tenang Rizki kita lapang Ikhtiar Ikhtiarnya ada dua Ikhtiar buminya kerja Dagang Usaha gitu Tapi ikhtiar langitnya Tingkatkan ketakwaan kita kepada siapa? Allah Yuk Kita susun agenda hariannya Bangun Jam berapa? Sepertiga malam Terus ngapain? Tahajud Solat tahajud itu Ayah bunda sayang Bapak ibu sekalian Solat yang bisa mengantarkan kemuliaan Bagi seorang manusia Makin hebat tahajudnya Makin mulia hidupnya Surat Al-Isra Ayat 79 Langsung disebutkan langsung Fatahajad Bangunlah dirikan Solat tahajud Nafila talaka Sebagai tambahan Untukmu Lihat Apa yang akan Allah berikan Kepada orang yang ahli tahajud Asa ayyab Asa karabuka Makamah mahmudah Maka Allah akan angkat Derajat Orang yang ahli tahajud Tadi Makamah mahmudah Ketempat yang paling tinggi Makanya ibu bapak nih Kita yang sedang terpuruk Yang sedang Yang sedang down Yang sedang di bawah Ayo bangkit lagi Gimana caranya Hadirkan solat tahajud Hadirkan solat tahajud Solat tahajud itu Adalah solat yang bisa Menguatkan diri kita Untuk bisa mendapatkan Derajat tertinggi Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah itu Ngapain Ustaz Jangan tidur lagi Lanjut zikir Kan gitu Perbanyak zikir Di waktu sahur Minimal dengan istighfar Astagfirullah 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 Mohon maaf Boleh jadi Rezki kita serat Hidup kita susah Hidup kita sulit Karena Masih banyak dosa Yang pernah kita lakukan Mungkin ada dosa kita Di masa lalu Yang belum kita taubatin Mungkin ada kesalahan Kita di masa lalu Yang belum kita istighfarin Wafil asharihum Yastagfirun Kan begitu Orang yang di waktu sahur Mereka Memperbanyak istighfar Nabi SAW Tidak pernah kurang Dari 70 kali Disebutkan dalam Keterangan lain Tidak pernah kurang Dari 100 kali Beristighfar setiap hari Itu Nabi Rasul Surganya pasti Hisabnya aman Amalnya banyak Dosanya tidak ada Dimaksub Tapi tidak pernah kurang Dari 100 kali Beristighfar Kita siapa Kita Nabi Bukan Rasul Bukan Surga Belum jelas Hisab Masih menegangkan Amal Dikit Dosa Banyak Kita masih belum mau istighfar Allahu Akbar Walillah Ilham Ayo Perbanyak istighfar Di waktu sahur Setelah itu apa Ustaz Siap-siap Dirikan solat Sunnah fajar Dua rokaat Sebelum subuh Kan bapak ibu tahu Apa pahalanya Barang siapa Yang menunaikan Solat Fajar Sunnah fajar Dua rokaat Sebelum subuh Maka dia mendapatkan Pahala Seperti apa Seperti apa Mendapatkan Dunia Beserta Isinya Bukan hanya Dunianya saja Dunia Beserta Isinya Bukankah itu Yang kita cari selama ini Betul apa enggak Kita banting tulang Tulang banting Kaki di kepala Kepala di kaki Kesana kemari Mencari alamat Alamat palsu lagi Apa yang kita cari Dunia kan Ya Rab Kata Nabi itu jelas Orang yang solat Dua rokaat Sunnah fajar Sebelum subuh Dapetin dunia Beserta isinya Terus gimana Ustaz Setelah itu Subuh Berjamaah ke masjid Barang siapa Yang solat Subuh Berjamaah Di masjid Maka Di hari itu Dia Mendapatkan Zimmatillah Penjagaan Dari Allah Jadi kalau hari ini Tadi kita solat Subuh Berjamaah Maka sepanjang hari Dia mendapatkan Penjagaan Dari siapa Allah Kalau Allah Sudah jaga kita Kelar hidup kita Enak Nyaman Allah Jaga kita Mau ada yang nipu kita Mau ada yang zolim Sama kita Mau ada yang ambil hak kita Kalau Allah yang sudah jaga Gimana Allah jamin kita Aman hidup kita Kemudian Ngapain lagi Ustaz Lanjut Tidak pulang dulu Dia duduk di masjid Barang siapa Yang solat Subuh Berjamaah Di masjid Kemudian Dia duduk Ngapain Zikir Muhasabah Baca Quran Taklim Kajian Di masjid Sampai kapan Ustaz Sampai datangnya Waktu syuruk Setelah itu Kemudian Dia solat Dua rokat Maka Dia mendapatkan Pahala apa Haji Umrah Sempurna Sempurna Kemudian Ustaz Infak Sodaqah Infak Pagi Sedekah Subuh Almarhum Guru kita Allah Sering bilang Sedekah Subuh Ustaz Apa pahalanya Ya Ya Perhatikan Hadis berikut ini Untuk kita Agar terbiasa Sedekah Subuh Tidak ada Di setiap Hari Seorang Hamba Kecuali Di setiap Pagi Ada Dua Malaikat Yang turun Kepadanya Berapa Malaikat Dua Jadi setiap Pagi Ada Dua Malaikat Yang turun Ahilman Ngapain Malaikat Itu Ternyata Dua Malaikat Ini berdoa Kepada Allah Sekarang Saya mau Tanya Kalau Malaikat Berdoa Pasti Diijabah Atau Tidak Pasti Dikabulkan Atau Tidak Pasti Apa Doanya Malaikat Yang pertama Berdoa Kepada Allah Allah A'ti Munfiqan Khulafa Ya Allah Berikanlah Munfiqan Kepada Orang Yang Berinfak Bersodakah Di Waktu Pagi Hari Tadi Apa Khulafa Ganti Yang Lebih Baik Daripada Apa Yang Dia Infakan Ini Yang Doa Siapa Ini Yang Doa Siapa Ini Malaikat Bukan Ahilman Ini Malaikat Yang Doa Ini Ganti Dengan Yang Lebih Baik Kemudian Malaikat Kedua Berdoa Apa Doanya Allahumma Ya Allah A'ti Berikanlah Mumsikan Kepada Orang Yang Pelit Medit Kopet Koret Apalagi Hah Mere Gese Cap Jahe Buntut Kasir Medit Betul Apa Talafa Binasakan Dia Dengan Apa Yang Dia Miliki Apalagi Nabi Juga Berdoa Di Waktu Pagi Apa Doa Nabi Allahumma Barikli Ummati Fibu Kurihah Ya Allah Berkahilah Umatku Di Pagi Harinya Malaikat Berdoa Nabi Berdoa Allahu Akbar Tembus Mustajab Dan Itu Adanya Kapan Di Pagi Hari Makanya Orang Tua Kita Dulu Suka Bilang Gini Jangan Bangun Kesiangan Nanti Rizkinya Dipatok Yang Ngambil Ayam Bukan Toko Sebelah Ayam Ngapain Lagi Ustadz Baru Ihtiar Jalan Ayo Siap Siap Bismillah Yang Kantor Berangkat Ke Kantor Yang Dagang Siapin Lapaknya Bismillah Awalnya Kita Udah Nyiapin Ikhtiar Langitnya Dulu Kan Toba Dari Tahajud Istighfar Solat Fajar Dua Rokaat Sebelum Subuh Solat Subuh Kemudian Isrok Kemudian Impak Sodako Masa Rizkinya Tidak 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 Kemudian Apa Dua Solat Dua Barang Siapa Yang Tidak Meninggalkan Empat Rokaat Solat Dua Di Pagi Hari Maka Allah Akan Cukupkan Kebutuhannya Cukup Kebutuhannya Kita Gak Usah Minta Banyak Minta Cukup Aja Betul Mau Bangun Rumah Cukup Renovasi Rumah Cukup Ganti Mobil Cukup Nambah Kendaraan Cukup Beli Ruko Cukup Haji Umroh Cukup Nikah Lagi Tidak Cukup Jangan Cukup Minta Yang Cukup Kan Itu Yang Kita Minta Sama Allah Betul Nggak Karena Banyak Orang Yang Berlimpah Tapi Nggak Cukup Hatinya Banyak Orang Yang Punya Segalanya Tapi Nggak Cukup Tapi Ada Orang Yang Mungkin Dikit Dikit Aja Gajinya Nggak Gede Ustad Tapi Cukup Gitu Allah Akbar Coba Saya mau Tanya Ibu Bapak Tolong Jawab Pilih Mana Kayak Gelisah Miskin Tenang Saya Tahu Jawabannya Saya Tahu Yang Ketiga Jawabannya Kayak Kalau Boleh Milih Ini Mungkin Kita Nggak Usah Minta Yang Banyak Banyak Tapi Tenang Cukup Itu Kebahagiaan Maka Ayo Duhai Jangan Sampai Lupa Solat Duhai Itu Kalau Mau Kita Sempurnakan 12 Rokaat Kan Barang Siapa Yang Solat Duhai 2 Rokaat Maka Kelak Dia Dibangunkan Istana Di mana Di Surga Makanya Dalam Dua Kita Sering Doakan Setelah Dua Apa Allahumma Innat Duhaa Duhauka Wal Bahaa Bahauka Wal Jamala Jamaluka Wal Kuwata Kuwatuka Wal Kudrata Kudrotuka Wal Ismata Ismatuka Lanjut Doanya Allahumma In Kan Rizqi Fi Samai Fa Angzil Hu Wa In Kan Fi Al Arud Fa Akhrij Hu Wa In Kan Haraman Fatohir Hu Wa In Kan Mu'assiran Fayassir Hu Wa In Kan Ba'id Fa Qorrib Hu Ma Atayta Ya Allah Fi Ibadika Soli Ya Allah Jika Rizkiku Masih Di Langit Maka Turunkan La Jika Rizkiku Masih Di Bumi Maka Keluarkan La Jika Rizkiku Masih Haram Maka Suci Kan La Jika Masih Sulit Mudahkan La Jika Masih Jauh Dekatkan La Ya Allah Berikan Kami Rizki Sebagaimana Engkau Berikan Kepada Hambamu Yang Soleh Nikmat Apa Enggak Nikmat Apa Enggak Ayo Rizki Itu Harus Dijemput Makanya Puntan Mohon Maaf Ya Ahilman Itu Paling Kesel Sama Orang Yang Bikin Status Akan Indah Pada Waktunya Tapi Gawen Cicing We Status Nanaun Akan Indah Pada Waktunya Status Akan Indah Pada Waktunya Tahajud Males Subuh Kesiangan Dua Gak Mau Zuhur Kelewatan Asar Kesorean Magrib Di Perjalanan Isya Ketiduran Statusnya Akan Indah Pada Waktunya Indah Yang Mana Keles Yang Paling Kesel Lagi Udah Mah Ihtiar Langitnya Enggak Ihtiar Buminya Juga Enggak Bangunnya Kesiangan Suruh Kerja Enggak Mau Milih Milih Kerjaan Ayah Bunda Sayang Kondisi Saat Ini Membutuhkan Kita Mengistirahatkan Otak Menghidupkan Hati Katanya Iya Enggak Sekarang Kan serba Enggak Nentu Betul Enggak Dipikir Pake Logika Makin Enggak Nyambung Jadi Gimana Kita Butuh Kedekatan Dengan Allah Yang Kuat Beneran Beneran Doa Kita Harus Makin Kenceng Sekarang Betul Apa Enggak Ya Amal Kita Harus Makin Banyak Pak Ini Bentuk Kita Ngundang Rizki Allah Datang Ke Kita Kita Ngandelin Usaha Kita Semata Capek Yang ada Capek Kira-kira Capek Iya kan Ngandelin Strategi ABCD Stress Pak Stress Kita Butuh Strategi Langit Kayaknya Sekarang Ya Allah Yang Bisa Menggerakkan Semuanya Kan Kita Jelas Yakin Yang Ngasih Rizki Siapa Yang Ngasih Rizki Siapa Yang Ngasih Rizki Kita Siapa Yang Menghidupkan Siapa Yang Mematikan Siapa Allah Maka Catatannya Adalah Jangan Sampai Ikhtiar Kita Menjemput Rizki Melupakan Kita Kepada Allah Sang Maha Pemberi Rizki Jelas Jangan Sampai Kesibukan Kita Menjemput Rizki Membuat Kita Lupa Dan Lalai Kepada Allah Sang Maha Pemberi Rizki Sampai 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 Terima kasih.